Badi mendoakan jaksa penentut umum ini diterima amal kebaikannya diampuni desanya tapi pengadilan akhirat tetap menunggu itu kawan ya Alias Habib Muhammad Rizik Sihat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemerintahuan pohon dengan sengaja menerbitkan konaran di kalangan rakyat Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun Salah satu jaksa yang menuntut Habib Rizik dalam kasus rumah sakit UMI meninggal dunia Kabar duka datang dari kasudit penuntutan TPUL Pidung Kejagung Nanang Gunaryanto yang meninggal dunia pada Jumat 16 Juli sekiranya pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi Nanang Gunaryanto diketahui sebagai salah satu anggota jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik Sihat dan juga menantunya Habib Hanif Alatas atas kasus swab tes rumah sakit UMI Kabar meninggalnya sang jaksa disampaikan di akun Instagram at kejaksaan RI Jaksa Agung RI beserta jejaran mengaturkan turut berduka cita atas meninggalnya adiak sahibat Nanang Gunaryanto SHMH kasudit penuntutan TPUL Pidung Kejagung Ujar akun tersebut dikutip dari redaksi Pihiran Rakyat Nanang Gunaryanto sendiri meninggal dunia di rumah sakit Betesda, Yogyakarta pada Jumat 16 Juli Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Semoga diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya Baik keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan kekuatan iman Tutur akun kejaksaan RI menambahkan Untuk diketahui, Nanang Gunaryanto sendiri merupakan salah satu anggota jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut Habib Rizik Sihat dan juga Habib Hanif Alatas atas penyebaran kasus berita bohong swab tas rumah sakit umi Dalam kasus rumah sakit umi sendiri, Habib Rizik Sihat dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Namun dengan berbagai pertimbangan yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi hukuman empat tahun penjara Dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa Mengadili dan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Sihat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama empat tahun Ujar Hakim Ketua Hatuan Tos saat membacakan vonis Akan tetapi Habib Rizik dengan tegas langsung menolak putusan Majelis Hakim dan menyatakan akan mengajukan banding Dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding Kata Habib Rizik Sementara itu sebelumnya kabar duka juga datang dari salah satu anggota Majelis Hakim Yang telah memfonis Habib Rizik Sebelumnya Hakim Surnyaman SH meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli yang lalu Surnyaman merupakan salah satu anggota Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Habib Rizik Jaksa yang menurut Habib Rizik Syihab meninggal dunia Labelnya pun Jaksa hebat Ada kubar duka dari Kops Adiaksa Jaksa Nanang Gunaryanto meninggal dunia di Yogyakarta Jaksa Nanang merupakan Jaksa kasus tes swab Habib Rizik yang waktu lalu memfonis empat tahun penjara Kabar meninggalnya Jaksa kasus Habib Rizik ini menjadi perhatian Di Kejaksaan Agung, Jaksa Nanang menjabat sebagai kasudit penuntutan TPUL pidana umum Akum media sosial Kejaksaan Agung mengumumkan wafatnya Jaksa Nanang Si Jaksa Habib Rizik itu telah meninggal dunia di rumah sakit Betesda, Yogyakarta pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat Dan tidak disebutkan penyebabnya apa Jaksa tersebut meninggal dunia Kejaksaan Agung dalam postingannya juga mendoakan Agar Jaksa tersebut diberikan tempat terbaik Diampuni kesalahan dan dosanya serta semoga amal ibaratnya diterima Allah Jaksa Nanang merupakan salah satu dari 12 Jaksa penuntut umum Dalam kasus tes swab Habib Rizik di rumah sakit Umi Bogor Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memfonis HRS 4 tahun penjara Akun oposisi dan juga pendukung Habib Rizik at oposite 6891 mengumbar tampang foto Jaksa penuntut umum Habib Rizik dalam kasus tersebut Ada 12 tampang foto Jaksa yang diumbar ke publik Kedua belas Jaksa yang dimaksud yaitu Salah satu hakim dari kasus rumah sakit Umi Bogor Habib Rizik, hakim Suryaman juga telah meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli Suryaman sendiri merupakan salah satu anggota Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap mantan pimpinan FPI tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memfonis Habib Rizik dengan pidana penjara 4 tahun dalam perkara Dugaan penyiaran kabar bohong tes swab di rumah sakit Umi Bogor Atas putusan itu hakim memfonis 4 tahun penjara Habib Rizik juga dengan tegas menyatakan menolak putusan hakim tersebut Salah satu Jaksa yang menuntut Habib Rizik dalam kasus rumah sakit Umi meninggal dunia Kabar duka datang dari kasudit penuntutan TPUL Pidum Kejagung, Nanang Gunaryanto Yang meninggal dunia pada Jumat 16 Juli sekiranya pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi Nanang Gunaryanto diketahui sebagai salah satu anggota Jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik Syihab dan juga menantunya Habib Hanif Alatas atas kasus swab tes rumah sakit Umi Kabar meninggalnya Sang Jaksa disampaikan di akun Instagram at Kejaksaan RI Jaksa Agung RI beserta jajaran mengaturkan turut berduka cita atas meninggalnya Adi Yaksa Hebat Nanang Gunaryanto SHMH Kasudit penuntutan TPUL Pidum Kejagung Ujar akun tersebut dikutip dari redaksi Pihiran Rakyat Nanang Gunaryanto sendiri meninggal dunia di rumah sakit Betesda, Yogyakarta pada Jumat 16 Juli Semoga almarmu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Semoga diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya Baik keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan kekuatan iman Tutur akun Kejaksaan RI menambahkan Terima kasih telah menonton!